Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Mugul Audio Oke telur kali ini akan saya tutorialkan bagaimana cara setting 2 wise treo ya Karena ada sahabat yang ingin cara penyambungan 2 wise treo ya Oke disini saya memakai hanya 2 speaker Karena tempatnya terbatas Hanya full ring dan sub hopper Tapi nanti penyambungannya tetap 2 wise treo ya Dengan equalizer Ini yang atas DBX 231 dan Di bawah cross hopper 234 XL DBX Dan bawahnya power amplifier yang biasanya saya pakai Dan sebuah mixer ya Oke nanti penyetingannya ini Hanya saya buat keluar di cross hopper A saja ya Karena sama ya penyambungannya ya Karena yang bertanya ingin perotinan 2 wise 4 channel power Dan disini saya cuma memakai 2 Oh cuma 1 power ya 1 power 2 channel ya Tapi sebetulnya sama ya Antara pemasangan L R L dan R di powernya Cuma disini powernya hanya 1 ya Oke telur kita mulai saja untuk penyambungannya Yang pertama-tama kita sambung adalah Ini ya Output mixer Output mixer Menuju Equalizer ya Ini ya Yang atas ini ya Lalu equalizer masuk ke cross hopper Yang tengah ini Cross hopper DBX Yang tengah cross hopper DBX Lalu cross hopper Menuju ke power amplifier ya Oke langsung saja Gak pakai lama kita sambung lor Ini Untuk modenya 2W ya Ini yang kita tekan ya Ini kita tekan Ini lepas Lepas Semua lepas Kecuali yang ini saja ya Karena memakai mode 2W Oke Kita sambung dulu dari mixer ya Ini dari mixer Kita sambung dulu Ini channel L mixer Channel L bisa dilihat Ini R Ini L Oke mixer L Menuju ke equalizer L atau channel 1 Aduh A ya Ini ya Ini channel 1 Equalizer channel 1 Dan Ini mixer Yang R Ini yang R Output mixer Ke input equalizer Yang R atau channel 2 Atau B ya Ini ya Karena ini Tampak belakang Jadi sebelah Kiri ya Kalau kita tampak depan Jadi sebelah kanan ya Oke Input R Dari mixer Ke channel 2 Karena penyambungannya 2W Mungkin Stereo ya Oke Kita ambil Apa lagi Output equalizer channel 1 Outputnya menuju crossover Channel 1 ya Channel 1 ini ya Crossover ya Output equalizer menuju input crossover channel 1 juga Supaya tidak bingung ya Channel 1 sama channel 1 Channel 2 sama channel 2 Dan output Equalizer channel 2 Menuju crossover Channel 2 ya Atau B ya Oke Semuanya berurut ya Ini Dari mixer Output dari mixer Ini LR LR Menuju ke equalizer Ini Menuju ke equalizer channel 1 dan 2 Input dari mixer tadi Dan output equalizer ini Menuju ke input crossover Channel 2 Output equalizer channel 2 Menuju input crossover channel 2 Atau output Atau output equalizer channel 1 Menuju crossover channel 1 juga ya Oke Bisa dilihat Bisa diperhatikan disini Ini dari mixer LR LR Output mixer menuju input equalizer Dan output equalizer Dan output equalizer Menuju input crossover ini Dan ini Input crossover Dan kemudian Ini input power high Menuju crossover channel 1 ya High ya Ini high Ini input power Menuju output crossover high Dan input power low Menuju output crossover low Juga di channel Channel 1 crossover output Oke Bisa diperhatikan disini Bisa diperhatikan Dan disimak baik-baik Oke Equalizer Inputnya Output equalizer Ke in crossover Output equalizer Menuju in crossover Dan ini output crossover ya Ini ya Ini buat Output crossover channel 1 Output menuju Input Power Full ring Atau channel high Output Dibuat full ring ini Menuju power Dan ini Output low Channel 1 crossover Menuju Menuju Ke power Low ya Oke Oke ini untuk Perottingannya Penyambungannya Nanti kita bunyikan ya Nanti kita bunyikan Oke Pertama kali kita hidupkan Adalah Maxernya dulu ya Maxernya dulu Atau Sumber shotnya dulu Atau sumber inputnya dulu Terserah Terserah gak apa-apa Yang penting Maxernya kita hidupkan Supaya kita bisa melihat Indikator Ada suara atau tidak Kita tancapkan dulu ya Disini masih Terlepas ini Mixer Kita tancapkan Mixer 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 Crossover Dan ini Power Crossover Mixer 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 Kita hidupkan dulu Untuk Mixernya Mixer Sudah nyala Sebelum kita Menyalakan Crossover Dan power Lain-lainnya Kita sebaiknya Kita cek saja Di EG Ada bunyi atau tidak Kita play dulu HPnya Oke Kita besarkan Ini berarti Dari HP Ini saya memakai HP Saya memakai Sound card Agar suaranya Lebih cernih Daripada Suara HP Langsung Lebih Cernih Memakai Sound card Kecil Ini Output HP Menuju Sound card Melalui OTG Lalu Sound card Ke Mixer Ini Lalu Kita Besarkan Master Ini Sudah Menyala Berarti Sudah Bunyi Berarti Di Mixer Ini Mengeluarkan Output Audio Sudah Berfungsi Oke Kita Hidupkan Equalizer Setelah Mixer Kita Hidupkan Equalizer Dulu Kita Lihat Depannya Saja Tidak Kelihatan Oh Ini Sudah Nyala Equalizer Dan Cross Hidupkan Sudah Nyala Lalu Terakhir Kita Hidupkan Power Kita Hidupkan Untuk Power Amplifier Untuk Mixer Sudah Indikator Sudah Menyala Kita Kecilkan Dulu Kita Hidupkan Power Oke Kita Besarkan Kita Besarkan Lagi Ini Posisinya Flat Untuk Equalizer Flat Untuk Cross Hoper Juga Frekuensi Flat Frekuensi Jam 12 Jam 12 Gain Jam 3 Jam 3 Gain Output Jam 3 Dan Gain Input Jam 12 Pokoknya Flat Kita Buka Master Oh Mungkin Sudah Bunyi Ini Sudah Bunyi Coba Kita Besarkan Ya Ini Lo Saja Yang Bunyi Yang 10 In Sana Ini Output Low Channel 1 Menuju Power Ini Saya Cabut Untuk Full Ring Punct Pengetesan Saja Bunyi 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 Kita Pindah Ke Channel R Atau Channel 2 Di Crossover Karena Kita Bertujuan 2 Wax Treo Kita Coba Yang R Bunyi ini subnya oke untuk LR dari kedua output crossover ini sudah bunyi semua cuma saya memakai satu power lor karena dua power untuk speakernya kesulitan untuk membuat disini dan tidak ada speaker yang kembar untuk settingan dua way sebetulnya juga ada tapi berat untuk tidak ada teman untuk membantu mengangkatnya oke di channel R sudah bunyi ini high output crossover di jalur high sudah bunyi buat full ring ini channel dua crossover ini low channel dua crossover menuju power sudah bunyi oke kita pindah lagi ke channel hard to crossover ya low oke kita pesarkan oke mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memahami cara perotinan dan menyambungan seperti ini dua way modus kita balikkan ya nanti ya aksesorisnya ya cara dan kita melihat depannya aksesoris ya oke kita balik dulu kita balik dulu kita balik karena kita sudah terlalu lama melihat belakang crossover ya oke ini untuk equalizer nya saya tetap di jam 3 untuk gain LR dan ini tombol range nya saya tekan menjadi 12 dB 12 dB ini masih flat semua ini masih flat semua seleternya ini flat ini jam 12 frekuensinya jam 12 0 dB gain outputnya low, mid, peak 0 dB semua ini flat 0 dB jam 12 jam 12 jam 3 jam 3 atau 0 dB di channel 2 low, mid, peak ini ya cuma powernya saya kecilkan ya seperempat ya karena nanti bisa lampunya kelihatan kalau dibesarkan kalau di dalam ruangan terlalu keras kita buat separuh saja kalau kita dorong mixer equalizer, crossover terlalu keras lampunya bisa dilihat untuk indikator dari equalizer channel 1 dan channel 2 menandakan stereo ya untuk indikator LR untuk output dari mixer ke equalizer dan equalizer nya bisa dilihat dengan indikatornya oke 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 bisa dilihat ini masih plate ya ini masih plate ya kolizer nya karena saya tujuan utama untuk peroutingan tadi ya bukan penyetingan ya tujuan utama dari peroutingan dari permintaan subscriber karena permintaannya 2 power tapi saya praktekan disini 1 power ya sebenarnya juga sama menyambungnya juga sama oke sampai disini bisa dipahami dan bisa dimengerti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih dan selamat menunaikan Ibadah puasa di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan puasanya Oke tulur Segitu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton